Dalam pertemuan negara-negara ASEAN peserta SEA Games beberapa waktu lalu, Vietnam mengusulkan penundaan SEA Games 2021. Ajang yang sedianya digelar Oktober diusulkan bergeser ke tahun 2022 dengan alasan pandemi COVID-19 di Vietnam belum meredah. Wacana ini langsung ditentang 7 dari 11 negara peserta termasuk Indonesia. Sekjen Komite Olimpiade Indonesia, Ferry Kono, menjelaskan banyak alasan yang dikemukakan masing-masing negara terkait penolakan usulan tuan rumah. Di antaranya mengenai persiapan dan anggaran yang sudah berjalan. Selain itu, 2022 juga sudah banyak event, terutama skala regional termasuk ASEAN Games dan Islamic Solidarity Games. Saat ini penolakan atas usulan penundaan tengah dibahas dengan pemerintah Vietnam. Keputusan akan diambil pada 24 Juni. Dan atas dasar tersebut, anulasi Vietnam akan segera berdialog dengan local organizing committee dan pemerintah Vietnam. Untuk bisa mendapatkan penegasan, termasuk juga memberikan argumentasi yang tadi telah disampaikan. Dan diberikan waktu sampai tanggal 24 Juni untuk kemudian diadakan rapat kerja SIGAF kembali dan dipaparkan hasil-hasil dengan dialog yang kemudian diputuskan oleh pemerintah Vietnam. SEAN Games 2021 sedianya digelar mulai 21 November hingga 2 Desember di Hanoi dan 11 kota lainnya. Sebelumnya, Viet Nam juga telah menyusun protokol kesehatan, termasuk mengenai karantina 14 hari sebelum turun berlaga. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV